Baik, pada tahap kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat perkiraan penghubung. Caranya adalah klik setup, lalu link account, lalu sales account, maka tracking receivable harus diisikan dengan kode piutang dagang, sedangkan account receive diisi dengan di mana uang akan kita terima. Lalu kita checklist empat-empatnya, maka ketika kita checklist empat-empatnya, dia membutuhkan kode. Income Account for Fract, itu adalah kode pendapatan angkut. Maka kita bisa setting di sini. Customer deposit adalah uang muka pelanggan. Terima kasih telah menonton. Sedangkan Sales Discount, kita isi dengan kode potongan penjualan. Dan yang terakhir adalah pendapatan denda. Jika kita ada syarat penjualan, maka kita masukkan di term seperti ini. Contoh 2 per 10 dan per 30, maka kita isikan di sini, hari diskonnya adalah 10, balance due-nya adalah 30, diskonnya adalah 2%, maka kita oke seperti ini. Maka nanti setiap ada penjualan yang mendapatkan diskon, itu akan terhitung secara otomatis. Lalu sekarang link yang kedua adalah setup, link account, purchase account. Kalau tadi pihutang, maka ini diisikan dengan kode hutang dagang, dan di mana kita akan membayar, maka pergunakan kode untuk pembayarannya. Kita checklist empat-empatnya. Kalau tadi pendapatan angkut, maka ini diisikan dengan kode beban angkut. Kalau tadi uang muka pelanggan, maka ini adalah uang muka pemasok. Terima kasih telah menonton! Kalau tadi potongan penjualan, maka ini adalah potongan pembelian. Kalau tadi pendapatan denda, maka ini adalah beban denda. Sama seperti tadi, jika ada potongan pembelian, maka kita isikan di sini. Harinya adalah 10, jatuh temponya 30 hari, dan dendanya adalah 2%. Demikianlah cara membunuhnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!